Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, video ini saya ingin berbagi tentang progresi saya lagi untuk membuat bluegear karak Oke, jika kalian lihat di liya island saya, saya sudah mendapatkan 10 blueprints chiro cannon dari worker saya, jadi saya bisa membuat cannon ini Setelah beberapa hal, saya memutuskan untuk membuat cannon ini untuk advance saya, karena valor saya tidak menggunakan banyak, saya fokus pada bartering Oke, mari kita coba beli, saya akan menghabiskan ini untuk 100.000 ccoin Oke, pertama kita membutuhkan 3 item ini Oke, kita beli setiap 100.000 ccoin Oke, selesai 390.000 ccoin Cek item Oke, 100, 100, 100 Dan selanjutnya, kita membutuhkan Permit dari Villa Berto Fallacy Saya mengubahkan karakter saya ke alchar saya di Port Aperia Oke, ini adalah striker saya di Port Aperia Saya mengambil perang saya dari warehouse saya Oke, 1 juta Permisi Untuk membuang Tyak untuk membuat Kesimpulannya Kek Oke, saya perlu permintaan ini Perkulasi ini Saya belinya Oke Dan setelah itu, saya perlu memiliki item ini di bahan Felia so I can take it from Lilia Island using my storage okay I waiting to this area changing to okay Averia Reach open my storage maid and this is Velia storage I put this permit okay next I change to my ranger again okay I open maid market again eh maid storage again and I take it my permit okay next I go to Lilia Island I'm little bit experiment with worker if you see in Lilia Island my worker I'm using Goblin for excavation and at Velia I'm using two another worker that's human okay this is Timber Island and Ratchet Island I'm using artisan human worker with this more higher luck but lower work speed but for the result as you see this is the second video for making blue gear karak and all blueprint I got only from Lilia Island so my Goblin performs well then my human in Velia so I recommend Goblin for my experience but still RNG okay I check my item permit and this three material and blueprint here for cannon and also green gear plus 10 okay all done okay Oke, kita sampai di Lili Island, sebelum itu, saya perlu menyerahkan cannon ini. Saya menunjukkan bahan-bahan saya ke penyimpanan. Oke, yang terakhir adalah permainan. Kemudian, kita menyerahkan cannon ini, oke, ini sudah terlalu panas, dan saya menggunakan manusia ini. Karena seperti yang Anda lihat, manusia ini memiliki skill 3vc, 3vtc, dan ini memiliki kemungkinan 5% untuk mendapatkan 10% satu material. selama crafting. Oke, akan bekerja selama 36 menit dan 40 second. Oke, semua material selesai. Dan mulai bekerja. Oke, untuk penyimpanan, saya akan lebih cepat ini. 36 menit, menggunakan complete now. Dan itu akan memiliki 8 perl, karena itu memiliki 35 menit. Oke, mari kita lakukan. Dan sudah selesai. Kemudian, saya mendapatkan blue gear karak saya. Oke, mari kita ambil. Mari kita coba ke kapal saya. Oke, oke. Mungkin saya akan. Cepat kelihatan terlebih dahulu. Ini adalah. Tanpa cannon. Tanpa cannon. Oke. Oke. Mari kita coba dan cek lagi untuk kelihatannya. Oh. Oh, terlalu berat. Saya harus menunjukkan beberapa item di penyimpanan saya. Karena saya sudah ada barter sebelumnya. Oke. Oke, itu saja. Ini untuk status saya sekarang. 21.5.000 LTE. Dan. Ya. Durability saya up. Ke 1.450.000 edge durability. Dan untuk kelihatan. kelihatan. Masih. Masih. Masih tidak berubah. さis ini adalah. Masih. Kalian. Set sized walls. Masih aktif. Secara ini. Masih. Masih ini. авrelease. second bluegear karak untuk membuat bluegear chiroclan cannon untuk karak advance kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe channel saya untuk apa-apa update terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi